Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Sebalik lagi di channel saya Calon Orang Sukses 17 Kali ini saya berada di kawasan Kebun Kalapa Saya akan Meliput di daerah Kawasan Kebun Kalapa sampai dengan Sasiun Batu Tulis ini Saya juga ditemani oleh Kang Alhafiz Raffi Dan Kang Dimanto Hari ini Cuaca sangat cerah Ini Tukang Limanto Apa ada Instagramnya Instagram saya Limanto27 dan Youtube saya juga sama Siap Jangan lupa kalian klik tombol Follow dan Klik tombol subscribe nya ya Kali ini Terlihat di kawasan sini Cukup lumayan rapi Kemungkinan Untuk pemasangan Bantalan rel dan relnya Disini Mungkin Pada minggu depan ya Kawan-kawan Karena Disini masih memerlukan Banyak Batu balas Untuk Bantalan rel Karena Karena Di kawasan ini Masih banyak Sirtu-sirtu Belum terlihat ada balasnya disini Di depan Terlihat Nah Terlihat di depan ada tempukan rel Yang belum terpasang Belum terpasang Disini juga ada Rel Dari Sini sampai Kesana Yang nantinya akan dipasang Rel baru Di sebelah Sini Nanti Untuk Rel lama ini Akan digeser Ke sebelah Kanan Sekitar Satu Meter Dari Tempat awal ya Kawan-kawan Nanti Mungkin Rel-rel ini Nantinya akan dipindahkan Tidak Di tengah Rel lagi Mari kita Pantau terus Kedepannya Bagi kalian yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan Bunyikan Notifikasi Agar kalian tidak Ketinggalan Video yang akan nanti Saya upload Lebih terbaru Disini Sudah terlihat Ada Bantalan Bantalan baru Ada Drainase air Untuk Saluran air Menuju Ke arah Kali Mari kita Pantau terus Kelanjutannya Nah Ini Rel-rel Yang masih Menumpuk Di kawasan Kebun Kalapa Coba kita Lihat ke depan Apa yang Sedang Dikerjakan Di Belakang Istana Batu tulis Nah Ini Masih terlihat Ada Tumpukan Rel Yang Masih Belum Terpasang Disini Terlihat Banyak Anak-anak Yang sedang Bermain Layangan Ini Ini Rel Sudah Rel Belok Ya Kawan-kawan Mari kita Lihat ke depan Lihat ke depan Apa yang sedang Dikerjakan Dikerjakan oleh Para Para Proyek Yang Ini Terlihat Ada Bocah Yang sedang Main Layangan Disini Terlihat Ada Tanaman Ada tanaman Manggah Disini Kan Tanaman Manggah Sudah Layu Layu Disini Terlihat Ada Panel Panel Yang sudah Terpasang Dari Ujung Masuk Ke Kawasan Kebon Kalapah Sampai Disini Sudah Dipasang Panel Kita Lihat Kedepan Yang Sedang Dikerjakan Kita Bersama Kang Limanto Kang Alapi Serapi Kedepan Terus Ini Anak Anak Nih Diker Aluinan Dek Oh Kermentang Wih Ya Ajib Tak Calon Orang Sukses 17 Terlihat Disini Anak Anak Yang Sedang Bermain Layangan Cukup Seru Disini Terlihat Ada Jalan Pengguna Warga Untuk Keatas Karena disini Nantinya Tidak akan Dibangun JPO Seperti Di Stasiun Paledang Ini Disini Terlihat Ada Tumpukan Rel Lama Dan Rel Baru Yang Belum Terpasang Kembali Mungkin Sama Seperti Yang Tadi Saya Bilang Pemasangan Rel Disini Kemungkinan Minggu Depan Nanti Di depan Terlihat Ada Slab On File Yang Tidak Menggunakan Tanah Atau Tidak Menggunakan Sirtu Karena Tanahnya Yang Label Disini Membuat Tanahnya Jadi Licin Nanti Untuk Kedepannya Saya Kurang Tahu Di Kawasan Ini Akan Dijadikan Apa Saja Karena Disini Terlihat Masih Ada Tanah Tanah Yang Kosong Untuk Dijadikan Apanya Saya Kurang Tahu Nanti Kita Lihat Ada Perkembangan Apa Di Kawasan Ini Disini Terlihat Juga Ada Yang Sedang Mengukur Luas Tanah Di Atas Itu Sedang Melihat Tanah Yang Nantinya Akan Dijadikan Apa Saya Juga Tahu Karena Disini Kawasannya Cukup Luas Di Depan Terlihat Ada Sinyal Sinyal Masuk Batu Tulis Atau Sinyal Untuk Mengetahui Masuk Jalur Satu Atau Jalur Dua Nantinya Sinyal Mekanik Ini Akan Hilang Kawan Kawan Akan Digantikan Oleh Sinyal Elektrik Dari PT LEN Yang Tidak Menggunakan Sistem Manual Lagi Karena Sistem Dari PT LEN Ini Sudah Menggunakan Teknologi Komputer Jadi Tidak Usah Mengeluarkan Tenaga Atau Apa Kita Tinggal Pencet Dan Klik Saja Untuk Mengetahui Track Mana Karena Kalau Sinyal Mekanik Ini Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Dari Stasiun Stasiun Lainnya Bahwa Menggabarkan Kereta Sudah Ada Di Stasiun Ini Nanti Stasiun Yang Ini Bakal Menahan Kereta Yang Ada Di Depannya Karena Waktu Dahulu Di Ini Keretanya Masih Satu Dan Jalurnya Masih Satu Sekarang Sudah Ada Double Track Ya Kawan Kawan Double Track Ini Sudah Satu Tahun Yang Lalu Mungkin Ada Sekarang Satu Tahun Tiga Bulan Proyek Nino Karya Ini Bekerja Dan Sudah Terlihat Beberapa Perkembangan Di Daerah Sini Ini Ini Ada Dry Nase Yang Nantinya Akan Mengalir Ke Kawasan Kali Ini Untuk Mengarah Ke Arah Kali Nah Nanti Kita Lihat Ke Pinggir Sebelah Slap On File Tanah Nantinya Gimana Ini Nah Nah Kita Sekarang Berada Di Slipon Ini Tempat Untuk Penyebrangan Ya Atau Jalan Orang Kalau Untuk Motor Sepertinya Tidak Bisa Lewat Sini Karena Tidak Ada Jalan Juga Disana Mungkin Hanya Manusia Yang Bisa Lewat Di Jalur Slap On File Nah Ini Dia Sinyal Sinyal Masuk Batu Tulis Nih Nah Ya Nah Alat Penanganan Longsor Gitu Teman Teman Ini Ini Uh Slipon File Ini Sangat Luas Kawan Kawan Ini Ini Terlihat Ada Banyak Banyak Pohon Ini Sudah Masuk Ke Kawasan Istana Ya Istana Batu Tulis Kita Sekarang Berada Di Belakangnya Istana Batu Tulis Kemarin Juga Saya Sempat Liput Di Daerah Sini Cuma Hanya Sebentar Kali Ini Saya Akan Berdurasi Lama Di Depan Sudah Terlihat Ada Tumpukan Batu Balas Kita Masih Ditemani Oleh Kang Alhafiz Rapi Dan Kang Limanto 27 Jangan Lupa Kalian Klik Tombol Subscribe Dan Bunyikan Tombol Notifikasi Ya Ini Namanya Slap On Pail Nah Slap On Pail Nah Slap On Tumpel Ini Istilahnya Untuk Untuk Ini Karena Tanah Di Sini Sangat Tidak Labil Tidak Rata Atau Apa Karena Bisa Menyebabkan Longsor Nah Iya Benar Karena Disini Daerahnya Rawan Longsor Kawan Kawan Disini Terlihat Ada Drainase Air Nah Drainase Air Disini Masih Terlihat Belum Disambungkan Masih Ada Celah Celah Nah Mari Kita Teruskan Menuju Stasiun Batutulis Kedepak Mas Limanto Ini Jauh Jauh Ya Kawan Kawannya Dari Bekasi Timur Mampir Ke Daop Satu Bogor Ingin Tahu Pemantauan Proyek Katanya Iya Sekali Sekali Mampir Sekali Sekali Mampir Mas Limanto Sudah Lupa Sejak Pangrango Tidak Brokras Benar Mas Limanto Ini Curhat Ke Saya Kawan Kawan Katanya Pengen Naik Kembali Kereta Api Pangrango Karena Naik Kereta Api Pangrango Ini Pemandangannya Itu Sungguh Mengasihkan Mas Limanto Cigombong Kalau Paling Keren Di Cigombong Nah Benar Karena Gunung Salak Perlu Perlu Dicoba Perlu Dicoba Karena Gunung Salak Itu Lebih Jelas Ya Kang Limanto Ya Benar Benar Karena Stasiun Cigombong Itu Sangat Dekat Untuk Kekawasan Gunung Salak Duh Cuacanya Sudah Mulai Mendung Kawan 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 Sepertinya Kita Harus Jalan Cepat Menuju Stasiun Batu Tulis Kemungkinan Mas Limanto Dia Akan Terus Melanjutkan Perjalanan Ini Sebutannya Apa Ini Alat Berat Bukan Yang Jalan Ini Slap On Slap On Slap Slap On Pail Slap On Pail Slap On Pail Slap On Pail Jadi Kayak Di Manggarai Kan Kalau Manggarai Itu Dia Pakai Beton Itu Khususus Khususus Ini Penang Longsor Benar Kalau Disini Itu Dia Menggunakan Mobil Molen Tidak Menggunakan Beton Jadi Tiap Hari Mobil 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 Banyak Yang Slip Disini Karena Tanah Tanah Licit Disini Tidak Memungkinkan Ini Terlihat Ada Las Ini Ada Batu Balas Dan Ada Satu Alat Berat Eskapator Atau Vehicle Mungkin Cukup Disini Kawan Kawan Liputan Saya Kali Ini Nanti Akan Saya Lanjutkan Lagi Menuju Session Batu Tulis Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Bikan Tombol Notifikasi Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Yang Nantinya Saya Upload Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh